Selepgram asal Palembang, Lina Mukerci, dijatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah setelah membuat konten makan kulit babi. Maret lalu, Lina mengunggah konten tes kriuk kulit babi di Facebooknya. Tapi sebelumnya, dia mengucap bismillah dan bilang kalau melanggar lukun iman, dia bahkan ngaku bakal dicoret dari kartu keluarga karenanya. Unggahan tersebut viral dan menimbulkan polemik di masyarakat. Dia dilaporkan karena dianggap pencampur adukan agama saat membuat konten itu. Majlis Hakim dalam sidang menyatakan bahwa Lina telah melanggar Undang-Undang No. 19 tahun 2016 pasal 45a ayat 2. Hakim juga menilai kalau Lina secara sadar membuat konten itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Setelah di vonis, Lina dan kuasa hukumnya belum memutuskan untuk mengajukan banding atau tidak. Selama sidang, Lina selalu berkelakuan baik. Dia juga merupakan tulang punggung keluarganya. Lina ngaku kalau dia udah memperkirakan vonisnya, tapi dia juga kaget karena udah minta maaf berkali-kali ke masyarakat. Sementara itu, sang pelapor menganggap vonis tersebut sudah tepat biar Lina gak ngulangi perbuatannya. Dia juga berharap agar kasus ini bisa jadi pelajaran untuk menghormati agama dan tidak menganggapnya sebagai lulucon. Gimana menurut kalian? Komen ya! Terima kasih telah menonton!